Hai Sobuk Mania, kita jumpa lagi hari ini kita tidak sendiri. Jadi Kang Review hari ini ada temannya. Temannya siapa? Kita lihat setelah yang satu ini. Sobuk Mania, hari ini Kang Review tidak sendiri. Jadi kita kedatangan tamu yang sudah terkenal kalau boleh dibilang gitu ya. Teman Kang Review juga. Nah ini dia Andrian Dermana atau Bang Mads. Halo, ini gak kita nih? Harus pakai ini. Masih ada jarak ya? Ini Bang Mads sengaja dibuat buku-buku ini supaya ada jarak. Apa istilahnya? Hijab ya? Hijab ya. Oke, ini Sobuk Mania, ini Bang Mads. Mungkin Bang Mads bisa perkenalkan ke teman-teman ke Sobuk Mania yang ada di seluruh Indonesia. Kesannya banyak kali ya. Padahal sebenarnya baru ratusan orang lah ya. Silahkan Bang Mads. Ya, pertama thanks nih buat Bang Abi. Udah diundang hari ini ke markasnya ya. Markas Sobuk. Jadi waktu Sobuk ini diluncurkan tuh penasaran juga ini Sobuk ini apa sih sebenernya Bang gitu ya. Jadi terima kasih sudah diundang. Perkenalkan ya nama aku itu Bang Mads. Jadi sebenernya kenal Bang Abi itu udah sekitar 12 tahunan ya. Hampir 13 tahun. Hampir 13 tahun ya. Hampir 13 tahun. Kita satu kantor. Tapi kebetulan bahkan kita satu kompleks sebenernya. Satu kompleks gitu. Makanya gampang mengundang Bang Mads karena kita satu kompleks gitu ya. Satu kompleks. Nah, ya jadi aku itu sehari-harinya aktif ya. Aktif di sebagai salah satu karyawan swasta ya di Indonesia. Telco company terbesar gitu. Dan saat ini sedang mendapatkan amanah. Bekerja untuk penegara lah ya Bang. Betul, negara ya. Bekerja. Dan jadi aku di media centernya Komite Penanganan Covid saat ini gitu. Jadi emang kita... Masih relatif dengan komunikasi lah ya? Ya, memang komunikasi publik lah. Komunikasi publik. Ya, baliknya komunikasi publik. Sesuai dengan di perusahaan ini gitu ya. Yang handle komunikasi publiknya gitu. Siap. Oke. Sebenarnya Sobuk Mania, Bang Mads ini kenapa kita undang kemari gitu ya. Ke markas besarnya Sobuk ID. Enggak markas besar juga sebenarnya ya. Karena memang Bang Mads ini pegiat sosial media. Jadi kemarin diskusi dengan Kang Suting. Karena sebenarnya Sobuk Mania. Di Sobuk ID itu hanya ada dua orang saja gitu ya. Kang Review sama Kang Suting. Nah, Kang Review sekaligus baca bukunya. Nge-review Kang Suting sekaligus editnya gitu. Nah, kenapa kita undang Bang Mads? Karena Bang Mads ini ya pegiat sosial media. Ketika kita diskusikan. Wah, ini asik juga kalau undang Bang Mads gitu. Karena ya memang kita butuh orang-orang seperti Bang Mads lah. Untuk naikkan channel ini gitu. Kayak using banget gitu ya. Enggak, enggak, enggak. Butualan berarti dia. Iya, iya, iya. Ya, sebenarnya gini Bang Mads. Kemarin itu kan, apa namanya. Aku baca bukunya Deddy Cobuser lah ya. Terkait tentang Youtube Bang Mads. Jadi Deddy Cobuser itu bilang ada empat hal. Selain ya teknisnya, algoritma Youtube. Ada satu hal yang menurut dia penting banget. Kolaborasi. Oke. Jadi, kenapa Bang Mads diundang ini? Karena kita mau kolaborasi supaya makin kuat. Iya, part of itu. Sobuk Mania, hari ini kita akan bahas buku atau review buku Critical Eleven Ika Natasia. Ya. Kang review paham gitu ya, Sobuk Mania itu ada yang sudah baca bukunya. Dan juga ada yang sudah ada nonton filmnya. Nah, kali ini saya akan nanya gitu ya ke Bang Mads ya. Karena Bang Mads ini buku favoritnya adalah Critical Eleven. Nah, Bang Mads kira-kira dari Critical Eleven gitu ya, buku Ika Natasia ini menceritakan tentang apa gitu. Sebelum gue tanya nih, part of sukanya Bang Mads. Oke. Ini menceritakan tentang apa gitu. Jadi, konsep utamanya kan ada bahwa di industri penerbangan ya. Di penerbangan itu ada istilah yang namanya Critical Eleven. Critical Eleven. Bahwa 3 menit awal itu. 11 menit yang kritis ya. 11 menit yang kritis gitu ya. Karena 3 menit di awal pada saat landing. Eh, pada saat take off. 3 menit di awal pada saat take off. Dan 8 menit pada saat landing. Dan sering banget kejadian kecelakaan pesawat itu terjadi di masa-masa kritis. 3 menit dan 8 menit. Dan ya mungkin sudah pernah pada sama-sama tahu ya bahwa ini Ika Natasia bercerita tentang ada 2 tokoh utama sebenarnya. Iya. Ya namanya Ale kemudian Anya gitu ya. Cowoknya Ale, ceweknya Anya. Dan ini menarik banget bukunya. Karena nanti kita akan gali lagi nih. Karena ini agak relate sih sebenarnya sama kehidupan pribadi. Agak relate ya. Berarti ini agak keseret-seret ke experience ya pengalaman pribadi ya. Ya makanya kenapa menarik banget pengen cerita ini di showbook. Karena ini agak relate lah. Selanjutnya gitu ya. Kan tadi Bang Mads bilang kan. Ini related dengan pengalaman pribadinya Bang Mads ya. 3 dan 8 gitu ya. 11. Kira-kira ada nggak ya apa namanya yang mau Bang Mads ceritakan di angka 11 atau di angka 3 dan 8 ini Bang Mads. Ini kita main-main angka nih. Kita sudah main-main angka ini. Pertama, ini menurut aku true story buat aku. True story ya Pak. Karena kejadian ini itu berlangsungnya 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Oke kayak critical element lah ya. Angka 11. Angka 11 oke oke. Kemudian kalau kita melihat di buku ini bagaimana awal pertemuan antara Anya dan Ale gitu ya. Nah itu kan waktunya singkat banget. Nah aku mau cerita sedikit. Ini cerita sebenarnya boleh dibuka nggak ya? Boleh, boleh. Silahkan aja bebas. Bebas ya. Nanti kalau ada yang mau di edit kita edit gitu ya. Tapi ceritakan aja dulu. Jadi aku cerita bagaimana aku mengenal istriku. Oke. Jadi aku mengenal istriku itu. Sepertinya 3 menit itu first impression aku ketemu dia. Jadi waktu itu kalau mau ceritanya Mbak Abi di sebuah kota gitu ya. Di sebuah kota yang eksotis gitu ya. Di mana itu Mbak Abi? Di Aceh. Di Aceh Barat. Di Malabur waktu itu. Di Malabur ya. Lagi nangkrong di warung kopi. Kemudian pas aku melihat ke belakang. Yes. Ada seorang sosok gitu ya. Ada seorang sosok. Bidadari gitu ya. Bidadari. Naik tangga. Ini seru nih. Kemudian aku melihat. Wah. Cakep juga nih gitu. Itu first impression aku dapet. Love at the first sight lah ya. Bisa dibilang gitu. Oke. Itu 3 menitku. Oh itu 3 menit yang tadi ya. 3 dan 8. Oke. Kemudian setelah jalan berapa minggu gitu ya. Ada satu momen lagi. Ini momen 8 menitnya. Momen 8 menitnya. Oke. Mungkin 7 menit 43 detik lah. 8 menit lah ya. Seru seru seru. Tadi 3 menit momen ngelihat ke belakang ketangga. Yes benar. Oke. Yang 8 menitnya nih bang main. 8 menitnya. Ada seorang temen. Yes. Yang mengarrange pertemuan kita. Temennya siapa nih namanya? Temennya namanya Rita waktu itu. Rita. Namanya Rita gitu. Mengarrange. Kemudian. Di 8 menit itu. Haa. After pertemuan itu. Ya dari cara kita ngobrol. Singkat banget pertemuannya gitu ya. Aku tuh kayak memutusin. Bahwa ini adalah. Harus ada next-nya. Di saat itu aku bilang. Kayaknya aku mau serius nih. Oke. Ya terjadi ya itu 11 tahun yang lalu. Dan. 11 menit kritisnya itu kejadian juga. 3 dan 8 nya kejadian juga. Sampai sekarang ya alhamdulillah. Sudah hampir 11 tahun nih. 11 tahun. 10 tahun nikah. 10 tahun nikah ya. Nah. Hidup ya. Ini. Sobuk maninya sangat menarik ya. Kalau temanku bilang. Memang ada ya. Kalau Jaya Suprana bilang. Ada namanya cocokologi. Nah ini memang agak cocok gitu ya. Jadi sangat beruntung. Sobuk maninya gitu ya. Kita undang bang meds. Sebagai bintang tamu. Dan ternyata cocok dengan hidupnya bang meds gitu ya. Pas banget. Kira-kira bang meds dari buku ini gitu ya. Selain tadi cerita bang meds dengan istrinya bang meds gitu ya. Dari buku ini kira-kira apa sih yang bang meds suka gitu ya. Karena kan kalau aku melihat ya. Yang Sobuk maninya yang sudah baca. Ataupun yang sudah nonton filmnya gitu ya. Ada ya di resensi ini bilang. Alah ini si Anya terlalu lebay gitu ya. Karena kan sebenarnya oke fine lah ya. Ketika. Apa namanya. Keguguran lah gitu. Karena ceritanya keguguran. Terus laki-lakinya. Si Ale ini tidak sensitif gitu. Sehingga menyalahkan istrinya. Oke. Kok bisa keguguran. Karena lu tuh gak jaga gitu kan. Iya. Nah itu menurut bang meds gimana. Apakah yang dari komentar di netizen lah ya. Yang bilang lebay. Ada yang bilang. Iya. Ini laki-laki sungguh pujaan hati gitu ya. Sangat sensitif gitu. Sangat sabar gitu. Nah menurut bang meds gimana bang meds. Kalau masalah itu ya bang abie ya. Iya. Aku melihat kadang cowok ya. Iya. Sama cewek. Atau dalam hal ini suami istri lah. Oke. Kadang itu bahasanya gak selalu sama. Bahasanya tidak selalu sama. Tidak selalu sama gitu. Bagaimana kita cowok menyampaikan sesuatu gitu ya. Dan bagaimana cara cewek untuk menyimpan sesuatu gitu ya kan. Ini pengalaman banget kayak ya. Seru ini. Seru kan. Itu gak selalu sama gitu. Nah kadang ada satu titik. Ada hal-hal yang memang harus diomongin. Nah kalau kita baca balik lagi ke critical. 11 gitu kan. Sebenarnya ternyata. Ale gak menyampaikan apa yang dimaksudnya. Yang dimaksudnya. Dan Aanya juga gak bercerita itu. Jadi masing-masing orang. Bermain di pikirannya sendiri. Pikirannya sendiri. Asumsinya sendiri lah ya. Karena kayak misalnya waktu Ale yang selalu melihat. Jarah ya. Jarah ke kubur anaknya ya. Dan Aanya ternyata gak ngelakuin itu gitu. Menurut Ale. Karena dia takut mungkin. Karena takut memorinya kepanggil. Dia sedih banget gitu ya. Jadi poinnya adalah. Kalau di keluarga gitu ya. Buku ini mengajarkan banyak hal bahwa. Lu harus ngomong. Harus berkomunikasi lah ya. Karena yang tadi. Asumsi-asumsi berbeda tadi ya. Bang Metsu. Itu sih. Oke. Karena konflik itu kadang. Ya tadi kita kadang orang komunikasi ya. Orang komunikasi. Betul-betul. Masalah utamanya adalah. Komunikasi. Itu sih. Memang benar ya. Ya benar banget ya. Kadang-kadang kita. Ya kita yang bekerja di tempat komunikasi. Kadang masalahnya adalah komunikasi gitu ya. Enggak terlepas dari kita berdua lah ya Bang Metsu ya. Dan Bang Metsu ini benar banget ya. Ale melakukan apa. Istri yang gak tau. Sementara Aanya itu maunya gimana. Dan kalau misalnya dua-duanya diem. Ini gak akan jumpa nih. Kan gitu ya. Contoh nih Bang Habi. Misalnya. Iya contoh. Kadang kita cowok nih. Yes. Kita ngerasa kerja keras kita. Yes. Itu adalah buat keluarga. Benar gak sih? Benar banget. Benar gak sih. Ya. Tapi kadang kalau kita gak bisa ngekomunikasiinnya. Itu jadi ini. Nah. Benar gak sih? Pernah ngalaminin gak? Ini jadinya kita gak punya waktu gitu. Gak punya waktu. Ya itu itu. Benar kan? Kayaknya kalau ada 1 juta orang. 999 ngalaminin kayak gitu. Gak ya Bang Habi. Karena alih sendiri. Kita tau kan? Ya alih-alih. Benar. Petroleum engineer ya? Yes. Oleh sering offshore segala macam. Dan hubungan mereka juga long distance marriage gitu. Yes. Nah di kondisi-kondisi begitu. Ya rentan lah ya. Rentan sekali. Kalau komunikasi yang gak kuat gitu. Yang deket aja kadang-kadang itu rentan juga ya Bang Habi. Yang tadi Bang Habi bilang kalau tidak diomongkan. Gak dikeluarkan. Sebenarnya kita gak tau juga gitu kan. Karena ada part kan ya Bang Habi. Partnya itu. Ale menyalahkan si Anya. Benar ya. Ale menyalahkan Anya. Iya. Pada saat. Dia anggap Anya dianggap terlalu sibuk. Sehingga menyebabkan. Yang tadi. Keguguran. Tapi kita gak tau. Ya Anya mungkin. Ya Anya sendiri gitu. Ya kan. Anya sendiri. Ale dengan pekerjaannya. Segala macam gitu. Jadi memang. Ya keluarga yang memang begitu ya. Dan menariknya memang di buku Critical Eleven ini ya. Kan sama. Aku setuju dengan sebagian orang yang bilang bukunya lebih bagus daripada filmnya. Oke. Filmnya bersinar karena. Filmnya bersinar karena ada Reja Rahadian lah ya. Yang seperti kita. Seperti kita lah ya. Ya apa Reja Rahadian itu kalau gue bilang itu adalah midasnya di industri film lah. Jadi semua film yang dipegang sama Reja Rahadian itu biasanya boom gitu kan. Nah makanya Critical Eleven ini kalau dari tulisannya itu aku lebih suka bukunya gitu banget. Karena menyentuh. Tapi kenapa ya Bang Reja ya. Kenapa ya. Setiap ada satu buku yang difilmkan. Yes. Komentar-komentarnya selalu lebih asikan baca bukunya. Nah itu aku tau jawabannya. Itu aku tau jawabannya. Ini giliran aku nih. Kayaknya Bang Metsu nanyakin. Oke gitu. Jadi gini ya. Sama juga ketika misalnya ayat-ayat cinta difilmkan gitu ya kan. Leila S. Cudori gitu ya. Salah satu reviewer di majalah Tempo lah ya. Bilang ayat-ayat cinta tuh mengecewakan filmnya gitu kan. Nah si Habiburaman, Kang Habib itu bilang sebenarnya gitu ya. Memang pertama di film itu ada durasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini. Yang kedua yang bener banget menurut gue ya. Kang Habib itu bilang seperti ini. Ketika membaca buku itu orang-orang punya persepsi dan imajinasi yang berbeda. Sehingga ketika dia membaca satu kata gitu ya. Aku baca, Bang Metsu baca. Itu satu halaman ini bisa berbeda interpretasinya. Contoh gini. Ketika Ika Natasha menuliskan Anya gitu ya. Anya masuk ke ruang kamar anaknya. Kan udah disiapkan tuh sama Ale di awal. Mungkin orang membayangkan kamarnya itu besar. Kalau aku membayangkan kamarnya kecil, ada ayunan bayi, ada tempat tidur bayi, ada baju-baju bayi, ada boneka gitu ya. Yang lain mungkin nggak membayangkan boneka. Jadi sebenarnya karena imajinasinya berbeda ketika membaca kata gitu ya. Nah itu yang sering sekali orang harapannya ABC, sementara yang orang lain itu CDE gitu. Jadi nyambungnya di C aja mungkin gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah itu Bang Metsu. Ini apa review luar biasa ya emangnya. Lalu review. Nggak lah. Ini part ofnya Bang Metsu. Kita kan nggak. Kira-kira yang berkesan lagi dari buku Ika Natasha, Critical Eleven ini apa Bang Metsu? Bagaimana akhirnya mereka itu berhasil melewatin. Berhasil melewatin ya. Masa kritis itu. Ya badainya lah ya. Badainya. Perfect Stormnya ini dilewatin. Aku sih person baca itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil. Sehingga ya kita berkeluarga juga bisa mungkin ya kita belajar dari apa yang ditulis oleh Ika Natasha sih. Itu bagaimana sih itu sih. Dan aku seneng banget memang ya sama seperti Bang Metsu Buk Mania. Ketika Ika Natasha sebenarnya kan ada juga orang yang jarang-jarang gitu ya baca gitu ya. Atau yang mungkin tapi komentarnya jujur gitu ya. Dia tidak membaca. Dia hanya menonton filmnya. Dia bilang seperti ini. Ini kan ceritanya sederhana banget gitu ya. Cerita garis besarnya kan ada dua orang saling cinta di 3 menit dan 8 menit tadi menikah, ya keguguran, dead sin kata tadi gitu ya. Kan itu aja gitu ya. Tapi sebenarnya menurut aku enggak, enggak ini ya, ya walaupun sedikit tapi itu banyak kita belajar di situ gitu ya. Tapi ada peran keluarga. Nah peran keluarga. Peran keluarga besar. Keluarga besar ya ada sahabatnya gitu ya. Ada bapak mamanya ya gimana Bang Metsu Buk Mania? Benar banget. Ya itu emang semacam kayak support system kita gak sih? Keluarga itu. Itu yang jaga kita ya. Kalau mereka ngelewatin krisis itu berdua gitu, tanpa ada support mungkin akan lebih berat gitu. Berat bisa jadi divorce gitu ya. Tadi peran keluarga itu memang ya bisa dipisahin sih. Kadang ada orang yang berpendapat ya bahwa kita tuh menikah yaudah kita berdua gitu. Tapi tetap ada keluarga di situ. Termasuk bapak mamanya gitu ya, annya gitu ya. Kemudian sahabatnya gitu ya Bang Metsu. Kita ngasih tau kisih-kisihnya lah ya. Kalau menariknya lebih asiknya nonton atau baca bukunya ini. Ini termasuk spoiler lah ya. Spoiler warning gitu ya. Oke Sobuk Mania ya gak kerasa memang kalau bicara sama Bang Metsu. Karena dia juga menceritakan experience-nya tentang buku ini dan kehidupannya gitu ya. Nah mungkin Bang Metsu terakhir bisa gak kira-kira ngasih masukan ke Sobuk Mania terkait keluarga atau terkait bukunya. Tapi menurut aku terkait keluarga lah ya kira-kira apa pesannya Bang Metsu ya. Tadi kan kita sudah cerita tentang komunikasi gitu. Mungkin ada pesan yang lain yang bisa disampaikan. Buat yang belum menikah ya. Ya. Ya kadang mungkin gak seperti yang dibayangkan gitu ya. Tapi hidup aku tuh ngerasa punya keyakinan bahwa kita ngejalaninnya hari demi hari demi hari. Ada masalah, hadapin, selesaikan, jangan dibiarkan. Karena satu saat dibiarkan akan menjadi ya kayak bola salju. Bola salju ya makin kebawah makin besar. Ya tapi ini memang lebih gampang ngomongnya nih. Tapi ya harus baca bukunya sih. Harus baca bukunya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Yes. Thank you Bang Metsu bener banget. Aku aja lupa gitu. Makasih Bang Metsu. Itu Sobukmania itu dia ya menyenangkan sekali diskusi dengan Bang Metsu. Kami sangat berterima kasih Sobukmania dan Bang Metsu ini sudah hadir gitu ya. Nah kita akan review buku lagi minggu depan ya di jam dan waktu yang sama. Terima kasih. Saya Abi. Dan saya Bang Metsu. Iya. Sampai jumpa minggu depan. Ciao. Sampai jumpa.